Intro Seorang wanita asal Ngawi, Jawa Timur melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tiang tower milik sebuah operator seluler setinggi 30 meter di setu pedongkelan Cimanggis, Kota Depok. Wanita itu hendak lompat dari atas tower untuk mengakhiri hidupnya karena kesal dengan suaminya yang berinisial HN. Warga yang melihat aksi nekat wanita muda tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan evakuasi terhadap RS. Setelah berhasil melakukan evakuasi terhadap wanita muda tersebut, petugas Dinas Pemeriksaan Kesehatan. RS diketahui sudah lima kali melakukan percobaan untuk bunuh diri. Jelas ceritanya sih saya kurang begitu efisien ya karena saya kan aku perusahaan, saya datang jam 8. Saya lihat orang sudah banyak. Saya bilang ada apa, ada orang mau bunuh diri. Saya lihat ada di atas sana. Terus petugas damkar datang sama warga, ditolong turun. Sudah selesai. Ya kurang lebih setengah jam. Satu unit sih, terdampar sama polisi setempat dari yang mau Dinas lah, pendekok. Yang mau bunuh diri perempuan, ada suaminya di bawah. Saya dengar-dengar tadi katanya warga RT8. Usia saya kurang lebih di bawah 30. Kalau ini kalau nggak salah kedua kali. Kalau dulu malam. Yang pertama, cuma tinggi naiknya. Kalau ini kan cuma sampai situ aja tuh langsung. Pembatas itu. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax